Transformasi digital disulut Pertarungan gagasan ide bahkan perang akan sangat tergantung pada informasi dan data Pakar strategi perang Tiongkok Sunsu mengatakan bahwa mereka yang menguasai data dan informasi dari lawan Maka kita bisa memenangkan seribu pertempuran Karena itu di era modern ini data adalah harta karun Pertarungan modern ini adalah pertarungan mendapatkan informasi sebesar-besarnya Apalagi sistem politik dunia yang membuka demokrasi liberal memberikan jalan bagi negara manapun untuk berbud data Maka perang dunia sekarang ini adalah perburuan data atau data mining Anda pernah bingung mungkin saja kaget karena melihat notifikasi advertorial yang muncul di layar sosial media Atau smartphone Anda adalah sesuatu yang ada di benak Anda Sudah dipikirkan tapi belum diucapkan Tiba-tiba sesuatu di benak Anda muncul dan relevan seperti yang ada di smartphone Anda Sebetulnya Anda tidak perlu kaget Semua algoritma sosial media baik Facebook, Instagram, Twitter, Google, dan sebagainya Sudah mengamati perilaku penggunaan smartphone secara diam-diam Dan mengolahnya menjadi data yang menjadikan berbagai informasi yang dimanfaatkan oleh satu perusahaan atau lembaga bisnis Inilah kecanggihan era teknologi informasi dengan artificial intelligence yang berkembang sangat pesat Bahkan kemampuannya bisa melebih secepat berpikirnya manusia Nah semua informasi ini dimulai dari semua data yang dengan sukarela kita tempatkan pada rak-rak server Di sejumlah data center baik di Indonesia maupun di luar Indonesia Tak jarang lembaga-lembaga pemerintahan pun masih menggunakan sistem data gratisan Yang tanpa disadari hosting yang berada di luar negeri Hingga sejumlah data yang mesinnya memiliki tingkat kerahasiaan menjadi sangat terbuka Memang era keterbukaan tidak bisa kita lawat Dunia ini sudah masuk di era telanjang buat soal data dan informasi Namun bukan berarti kita harus pasrah Salah satunya adalah kita harus memiliki data center sendiri Dengan memiliki data center sendiri kita akan menghemat waktu perjalanan data dari yang sifatnya perjalanan interlokal menjadi lokal Dengan kata lain dalam dunia yang bergerak cepat dibutuhkan aksesibilitas yang sangat tinggi dengan zero latency Maka data center menjawab hal tersebut Maka dunia dengan transformasi digital, internet of things, artificial intelligence, smart city, smart province Dan apapun yang terkait dengan teknologi informasi membutuhkan infrastruktur dasar Seperti pipa koneksi fiber, optik, gunwet, dan server yang tentu ditempatkan pada data center yang memadai Di Sulawesi Utara kebutuhan data center memang menjadi hal yang sangat urgent Karena memang gagasan smart province, smart city, transformasi digital, dan internet of things Bahkan internet of everything membutuhkan syarat dasar itu Kalau ini beres Kita punya potensi mendorong proses kreatif anak-anak muda yang sangat melek teknologi ini Terutama dalam menghadapi diserupsi global yang tengah melanda dunia Perkembangan teknologi bergerak begitu cepat Dan semua terkait dengan internet yang memang membuat segala sesuatu menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif Gelombang diserupsi terus menggerus bisnis konvensional yang lambat, high cost, dan birokrasi Dalam hal ini kita tidak punya banyak pilihan Pasrah dan dihajar abis Atau bergerak cepat Inovasi, kreatif, bergandengan tangan, mapalus, gotong royong Menghadapi gejala modern yang serba cepat berubah Kita harus termotivasi melihat Rituan Kamil yang menggandeng Amazon Membangun data center di Bandung Kita juga jangan berkecil hati Melihat data center yang dibangun di Makassar yang memanfaatkan koneksi internet pasifik Yang justru landing di Likupang, Sulawesi Utara Kita harus lebih termotivasi untuk bersama-sama mewujudkan transformasi digital di Sulawesi Utara Yang bakal melahirkan programmer-programmer handal, startup yang tangguh Merupakan akses internet tercepat yang bakal didapat Maka dengan adanya data center ini Tentu akan menjadikan sulut sebagai daerah dan kualitas internet terbaik Sebagai syarat bagi apapun yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi Yang terus berkembang